Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Namun, di balik keindahan pantainya mungkin tidak banyak yang tahu ada ribuan lubang mengangah. Menjadi ironi sisi lain bumi Bangka Blitung. Keberadaan tambang timah di Kepulauan Bangka Blitung memang sudah menjadi fenomena. Sudah sejak ratusan tahun silam, bumi serumpun sebalai dieksploitasi kandungan timahnya. Pulau Blitung sebenarnya malah yang pertama kali dieksploitasi secara resmi atau dikomersialisasi. Hampir di sepanjang kanan kiri jalan menuju kecamatan Manggar di Blitung Timur, ditemukan lubang-lubang bekas galian tambang. Realitas mendatangi salah satu kawasan di desa Sukamandi yang saat ini diburu para penambang timah. Di lokasi ini beroperasi sedikitnya seratus penambang timah. Saat ini harga pasar timah di Bangka Blitung bahkan tembus di angka 200 ribu rupiah per kilogram. Alhasil bisa dilihat sendiri. Seperti inilah dampaknya. Hektaran daratan di kawasan ini berubah menjadi lubang-lubang mengangah. Tak ubahnya danau atau rawa-rawa. Bekas galian tampak ditinggalkan begitu saja. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan istilah kulong atau kolong. Kalau yang jalan sih lumayan. Berapa sih lumayan? Berapa kilo? Belum mungkin ada yang ratusan kilo. Satu kiloan apa? Satu kilo. Kulong. Kalau ini semuanya sih lah tahunan lebih lah naik. Tahun lebih sudah. Tahun lebih lah ini. Masih masuk blok PT Timah lah ini. Oh ini iuknya PT Timah? Iya. Terus kok bisa garap di sini? Ya, izin lah. Ada izin dari PT Timah. Nah kalau baca duanya ke mana? Keduanya datang dulu kok. Ke orang, bukan ke Timah langsung lagi? Ya, kadang-kadang ke Timah. Kadang-kadang ke semester, kadang-kadang ke ano. Semester berapa? Ya, kalau sekarang ada yang 215, ada yang 220. Ya, ada yang terpunyai siapa? Ya, banyak lah. Menurut salah seorang penambang di kawasan ini, dalam sepekan saja mereka bisa mendapatkan pasir timah hingga 200 kilogram. Itu kalau sedang mujur. Bisa dikalkulasi sendiri, kalau harga per kilo pasir timah laku 220 ribu rupiah, mereka bisa mengantongi hingga 40 juta rupiah per minggu. Jelas, bukan cuan yang sedikit. Kerja kayak gini enggak diragia? Ya, kalau blok pelitema ya enggak. Kalau luar dari blok ya diragia. Tapi kalau ada radia paling ya istirahat, karena kita menghormatikan, menghargai. Penambangan timah di Bangka Belitung saat ini bisa dikerjakan oleh siapa saja. Cukup bermodalkan duit 3 juta rupiah, mereka bisa menggunakan mesin seperti ini, yang bisa disebut dengan istilah Robin. Robin-Robin inilah, yang saat ini merajalela hampir di setiap daerah di Bangka Belitung. Seperti inilah kegiatan sehari-hari yang ada di kawasan Belitung Timur. Ini persisnya saya berada di desa Sukamandi. Kalau bisa Anda lihat sendiri, ini ada begitu banyak penambang. Kira-kira di area ini saja, tadi saya menanyakan, kalau 100 orang aja ada. Nah, mereka ini sistem kerjanya menggunakan mesin yang disebut Robin, begitu mereka biasa menyebutnya. Ini sistemnya memompak air ke dalam tanah, kemudian di situ akan menyembur timahnya, pasir timahnya. Nah, kalau dari pengakuan beberapa orang yang tadi saya tanya, ini sebenarnya masuk ke wilayah kawasan IUP PT Timah. Nah, entah bagaimana ceritanya, begitu mereka memang bisa mengambil timah di sini. Dan mereka tadi mengaku juga, menjualnya kadang-kadang ke PT Timah langsung, tapi tidak menutup kemungkinan juga menjual ke smelter-smelter lain yang ada di sekitar sini. Nah, beberapa penambang yang saya temui memang mereka enggan untuk langsung di wawancara atau di depan kamera, begitu karena mereka khawatir terkena rahasia dan sebagainya. Itu sebabnya aktivitas seperti ini, ini biasanya berpindah-pindah lokasi. Kalau ada rahasia di sana, mereka pindah kemari, begitu juga sebaliknya. Mereka bisa pindah-pindah dengan sangat leluasa, dan dampaknya bisa anda lihat sendiri di seluruh kawasan ini, atau bahkan bangka belitung, itu begitu banyak lubang-lubang tambang yang entah berapa ribu jumlahnya. Nah, kita tidak tahu, tidak pernah tahu sampai kapan fenomena ini akan terus terjadi. Kegiatan tambang yang melubangi bumi bangka belitung dengan mengabaikan kondisi lingkungan. Sumber daya tima yang begitu melimpa di Pulau Belitung seolah menjadi buah simalakama. Di satu sisi menjadi sumber penghidupan banyak orang, namun di lain sisi menyebabkan dampak kerusakan lingkungan yang nyata. Julukan kawasan strategis pariwisata nasional atau kawasan dengan status super prioritas tak ubahnya hanyalah tampilan etalase belaka. Ibarat sebuah rumah, belitung terlihat memiliki teras dan halaman yang indah memukau. Namun, di bagian dapur belakang, hehehe, compang camping penuh lubang mengangat. Penambangan timah di Belitung Timur tidak hanya dilakukan di daratan, namun juga merangsek ke sungai-sungai sekitar. Daerah aliran Sungai Manggar adalah salah satu titik pusatnya. Saat realitas menyambangi lokasi ini, memang sudah sepi aktivitas. Puluhan atau bahkan mungkin ratusan ponton Isaptima atau biasa disebut dengan istilah T.I. Rajuk berjajar di sepanjang pinggiran sungai. Informasinya, ponton-ponton ini tidak beroperasi lantaran baru digelar operasi penertiban. Keberadaan T.I. Rajuk di sepanjang sungai Manggar ini menjadi bukti tambang ilegal masih marak di bumi Laskar Pelangi. Aksi tambang ilegal dan operasi penertiban seolah hanya bergantian jadwal saja. Tambang sepi saat digelar operasi penertiban, sebaliknya, usai penertiban tambang ilegal akan kembali marak. Fenomena serupa terjadi di Kabupaten Belitung persisnya di Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk. Jaraknya hanya sepelemparan batu dari kawasan pariwisata jimbaran. Di lokasi ini, juga ada geosite mangrove dan desa wisata. Mendengar informasi adanya aktivitas penambangan baru di pinggiran sungai di Desa Sijuk, realitas menyambangi lokasi tersebut dan sungguh diluar dugaan. Di lokasi ini, ada puluhan penambang yang sedang berkegiatan. Informasinya, lahan ini adalah milik perorangan, namun masyarakat sekitar diperbolehkan menambang dengan sistem setoran atau bagi hasil. Arianto, seorang penambang mengaku mereka diharuskan menyetor 25 persen dari perolehannya ke pemilik lahan. Kalau mengundang, memang tidak ada diundang, kan? Karena mereka-mereka ini ingin makan, ingin kerja, jadi ikut juga kan nambang di sini, kan? Cuma ada atur-aturan mainnya, gitu kan? Cuma ada atur-aturan mainnya? Nah, atur mainnya yang punya lahan, gitu kan? Ada hadapan. Dapat biaya, lah, gitu kan? Dapat pi, gitu kan? Kerja sama sih ini sebenarnya, Bu. Nah, apa ini kalau bagi hasilnya, gimana? Bagi hasilnya sama bekerja yang pemilik mesin, umpamanya setelah keluar operasional, baru bagi dua, gitu. Bekerja sama yang pemilik mesin, gitu kan? Keuntungannya dari hasil penjualan? Ya, gitu. Banyak sih. Yang penerimanya banyak. Kolektornya, gitu namanya, kan? Oh, maka. Nah, kolektor. Kolektornya di dalam sini apa di luar? Di luar, Bu. Oh, di dalam sini nggak ada? Di dalam sini nggak ada. Bawa keluar, nih kan masing-masing bawa. Setelah setor, umpamanya kita dapat lima kilo, di sini potong 25 persen, kan? Nah, baru bawa. Hanya berjarak 20 meter dari titik penambangan Herianto, puluhan penambang berjubel di titik lainnya. Yang mengagetkan, di lokasi ini juga realitas mendapati seorang anggota TNI tampak turut berjaga. Pengelola lokasi ini tidak menampik sistem bagi hasil tersebut. Pemilik lahan sengaja membuka akses untuk masyarakat lantaran sebelumnya kucing-kucingan ditambang warga. Namun, saat ditanyakan apakah pemilik lahan memiliki izin penambangan, dijawab, tidak ada. Awalnya yang dicuri orang itu banyak di belakang. Jadi terakhir, kita koordinir mereka di sini, jadi bikin satu tempat. Jadi sumpah ya, mereka juga tidak sembarangan, kayak bekas tiling ini tidak dibuang ke sungai. Karena waktu itu, sudah keseringan, sampai pihak desa pun agak kewalahan juga, kan? Ini hari ini kita usir mereka. Nanti 3-4 hari, ada lagi yang datang. Itu grup lain lagi. Nanti kita usir datang lagi. Ini ada izinnya atau tidak? Tidak. Dari visual udara yang realitas rekam, jejak limbah tambang timah di kawasan jimbaran ini, begitu tampak nyata, limbah bekas pencucian pasir timah limpas hingga ke sungai. Kondisi inilah yang membuat risau para masyarakat pesisir disijuk. Meski begitu, masyarakat nelayan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, tingkat kepercayaan warga kepada aparat sudah pupus. Kita kan berharap, kita kan berharap pendegak hukum yang berperan lebih di sini. Karena kita kan tahulah mental kita orang minoritas. Nanti berapa bulan lagi, berlangsung lagi, ya, dia percuma. Kita, ya, udah diteror masyarakat, diteror dari penambang, ya, kegiatan timbul tidak berhenti, ya, sudah, seperti itu. Mendingan kita diam saja. Kita berserah ke yang maha kuasa saja, seperti itu. Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia Cabang Blitung menilai penambangan timah di Bangka Blitung menjadi lingkaran setan, tarik ulur antara para wisata dan tambang. Sayangnya, pemerintah daerah setengah hati menetapkan pilihan dan pengawasan. Saya agak, agak prihatin melihat ke depan Bangka Blitung, terutama lingkungannya lah itu. kerusakan lingkungannya sudah mengerikan, saya anggap. Di sini pemerintah belum jujur, belum sungguh-sungguh. Itu baik pemerintah kabupatennya maupun pemerintah provinsi. Dalam arti, tidak saya melihat hanya eksekutif ya, tapi keseluruhan. Penyelenggara pemerintah, nah itu keseluruhan. penambangan timah di Blitung Timur tidak hanya dilakukan di daratan, namun juga merangsek ke sungai-sungai sekitar. Daerah aliran Sungai Manggar adalah salah satu titik pusatnya. Saat realitas menyambangi lokasi ini, memang sudah sepi aktivitas. Puluhan atau bahkan mungkin ratusan ponton isaptima atau biasa disebut dengan istilah TI Rajuk berjajar di sepanjang pinggiran sungai. Informasinya, ponton-ponton ini tidak beroperasi lantaran baru digelar operasi penertiban. keberadaan TI Rajuk di sepanjang sungai Manggar ini menjadi bukti tambang ilegal masih marak di bumi Laskar Pelangi. Aksi tambang ilegal dan operasi penertiban seolah hanya bergantian jadwal saja. Tambang sepi saat digelar operasi penertiban, sebaliknya usai penertiban tambang ilegal akan kembali marak. fenomena serupa terjadi di Kabupaten Blitung persisnya di Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk. Jaraknya hanya sepelemparan batu dari kawasan pariwisata Jimbaran. Di lokasi ini juga ada geosite mangrove dan desa wisata. Mendengar informasi adanya aktivitas penambangan baru di pinggiran sungai di Desa Sijuk, realitas menyambangi lokasi tersebut dan sungguh diluar dugaan. Di lokasi ini ada puluhan penambang yang sedang berkegiatan. Informasinya, lahan ini adalah milik perorangan, namun masyarakat sekitar diperbolehkan menambang dengan sistem setoran atau bagi hasil. Arianto, seorang penambang mengaku mereka diharuskan menyetor 25% dari perolehannya ke pemilik lahan. Kalau mengundang memang tidak ada diundang kan? Karena mereka-mereka ini ingin makan, ingin kerja, jadi ikut juga kan nambang di sini kan? Cuma ada atur-aturan mainnya gitu kan? Termainnya yang punya lahan gitu kan? Ada hadapan. Dapat biaya lah gitu kan? Dapat PI gitu kan? Kerja sama sih ini sebenarnya, Bu. Nah, apa ini kalau bagi hasilnya kembali? Bagi hasilnya sama bekerja yang pemilik mesin umpamanya setelah keluar operasional baru bagi dua gitu. Bekerja sama yang pemilik mesin gitu kan? Oh, keuntungannya dari aset penjualan? Ya. Banyak sih yang penerimanya banyak. Kolektornya gitu namanya kan? Oh, maka. Nah, kolektor. Kolektornya di dalam sini apa di luar? Di luar. Oh, di dalam sini nggak ada? Di dalam sini nggak ada. Bawa keluar nih, kan masing-masing bawa. Setelah setor, umpamanya kita dapat lima kilo, di sini potong 25 persen kan? Nah, baru bawa. Hanya berjarak 20 meter dari titik penambangan Herianto, puluhan penambang berjubel di titik lainnya. Yang mengagetkan, di lokasi ini juga realitas mendapati seorang anggota TNI tampak turut berjaga. Pengelola lokasi ini tidak menampik sistem bagi hasil tersebut. Pemilik lahan sengaja membuka akses untuk masyarakat lantaran sebelumnya kucing-kucingan ditambang warga. Namun, saat ditanyakan apakah pemilik lahan memiliki izin penambangan, dijawab, tidak ada. awalnya yang dicuri orang itu banyak di belakang. Jadi terakhir, kita koordinir mereka di sini gitu loh. Jadi bikin satu tempat. Jadi sumpah ya, mereka juga tidak sembarangan, kayak bekas tiling ini tidak dibuang ke sungai. Karena waktu itu, sudah keseringan, sampai pihak desa pun agak kewalahan juga. Ini hari ini kita usir mereka. Nanti 3-4 hari, ada lagi yang datang. Itu grup lain lagi. Nanti kita usir, datang lagi. Ini ada izinnya atau tidak? Tidak. Dari visual udara yang realitas rekam, jejak limbah tambang timah di kawasan jimbaran ini, begitu tampak nyata, limbah bekas pencucian pasir timah limpas hingga ke sungai. Kondisi inilah yang membuat risau para masyarakat pesisir di Sijuk. Meski begitu, masyarakat nelayan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, tingkat kepercayaan warga kepada aparat sudah pupus. Kita kan berharap, kita kan berharap pendegak hukum yang berperan lebih di sini. Karena kita kan tahulah mental kita orang minoritas. Nanti berapa bulan lagi, berlangsung lagi, berarti dia percuma. Kita ya sudah diteror masyarakat, diteror dari penambang, ya kegiatan timur tidak berhenti, ya sudah. Seperti itu. Mendingan kita diam saja. Kita berserah ke yang maha kuasa saja. Seperti itu. Ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia Cabang Blitung menilai penambangan timah di Bangka Blitung menjadi lingkaran setan, tarik ulur antara para wisata dan tambang. Sayangnya, pemerintah daerah setengah hati menetapkan pilihan dan pengawasan. Saya agak prihatin melihat ke depan Bangka Blitung terutama lingkungannya lah itu. Kerusakan lingkungannya sudah mengerikan, saya anggap. Di sini pemerintah belum jujur, belum sungguh-sungguh. Itu baik pemerintah kabupatennya maupun pemerintah provinsi. Dalam arti tidak saya melihat hanya eksekutif ya, tapi keseluruhan. Penyelenggara pemerintah, nah itu keseluruhan. Terima kasih telah menonton!